Hai sayap juga tahu dimasak seperti ini sangat favorit buat anak-anak rasanya pedas manis bikinnya gampang bumbunya enggak pakai ribet Mari kita simak bahan-bahan serta bumbu-bumbunya ini dia bahan-bahan serta bumbunya ada setengah kilo sayap yang sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong ada 10 buah tahu coklat ada setengah lingkaran atau setengah buletan bawang bombay yang sudah diiris ada lima butir bawang merah sudah diiris ada lima siung bawang putih jahe lengkuas cabai merah dan cabai rawit ini bumbu cemplungnya ada daun jeruk daun salam gula merah batang serai kapulaga kayu manis juga tomat ada juga disini penyedap rasa juga adalah ada bubuk juga di sini kecap secukupnya kita siapkan pengorengan kasih minyak secukupnya masukkan bawang merah kita tumis terlebih dahulu dibolak-balik supaya tidak gosong dan matang merata lalu kita masukkan bawang bawang bombaynya kita tumis bersama dengan bawang merah sambil terus diaduk dibolak-balik ya supaya kita mendapatkan wangi atau harum dari bawang tersebut dan supaya tidak gosong setelah sedikit menguning kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya kita masukkan bumbunya kita tumis bersama bawang merah dan juga bawang bombaynya kita masak sampai matang masukkan kayu manis juga bunga kapulaga daun jeruk daun salam kita tumis-tumis disini bareng supaya harum ya supaya mendapatkan wangi dari bumbu-bumbu rempah-rempah tersebut masukkan batang serai juga kita tumis bersama gunakan apinya sedang saja ya kalau tumis bumbu supaya matangnya matang sempurna kalau dirasa bumbunya sudah matang kita masukkan ayamnya terlebih dahulu ya kita masukkan ayamnya supaya dia lebih matang terlebih dahulu kita tumis dulu bersama bumbunya lalu tambahkan sedikit air tambahkan air secukupnya supaya ayamnya ini matang terlebih dahulu ya paling enggak setengah matang kita ungkep terlebih dahulu beberapa menit ya kalau dirasa sudah setengah matang baru kita masukkan bahan lainnya ini airnya sudah sedikit menyusut kita tambahkan tahunya masukkan tahunya masak bersama si ayam disini tahunya tidak lama masaknya ya karena dia sudah matang jadi cukup sedentar saja kita tambahkan kita tambahkan bumbu penyedapnya garam setengah sendok teh atau menurut selera ya penyedap rasa lalu bubuk lalu bubuk disini saya pakai setengah bungkus ya gula pasir gula pasir saya pakai satu sendok aduk sampai merata supaya meresap ke dalam tahunya ini kuahnya sudah menyusut ya kita masukkan tomatnya disini tomat masaknya tidak terlalu lama ya sebentar saja diaduk-aduk supaya tomatnya layu sambil dikoreksi rasa ya kurang apa kurang apa kita masak sesuai selera kita ya sesuai keinginan kita dan rasanya ini sudah pas mantap ini sudah matang dan siap untuk kita pindahkan ini sudah selesai dan siap untuk kita pindahkan ke mangkok ini dia hasilnya masaku hari ini ayam kecap tahu bikin yang mudah tidak pakai ribet rasanya luar biasa buat sahabat semua selamat mencoba terima kasih supportnya sukses selalu untuk kita semuanya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih